Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam informasi pendidikan. Tari Zapin telah lama berkembang di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah tersebarnya suku Melayu. Perkembangan Tari Zapin di Indonesia membuat Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak Tari Zapin. Salah satunya adalah tari kreasi Zapin Tamadun, hasil karya Erjison, pimpinan Sanggar Balairung, Arts Production, Pekanbaru Riau. Berikut ini liputan selengkapnya untuk Anda. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafen, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang banyak mendapat penggaruh Arab. Tari yang tradisional ini tidak bersifat cerita, namun bersifat menghibur serta menampilkan bentuk tradisi hasriau itu sendiri. Tari ini bernama Tari Zapin Tamadun. Zapin Tamadun ini berangkat dari perpaduan dua tradisi kebudayaan Arab dan kebudayaan Melayu itu sendiri. Terjadinya perpaduan dua Zapin ini, dari sanalah muncul suatu ide untuk menggabungkan dua kebudayaan ini menjadi suatu garapan baru. Kenapa saya kasih judul Tamadun? Karena dengan terjadinya perpaduan akulturasi dua budaya ini muncullah kebudayaan baru. Tari ini memang diciptakan untuk sebuah hiburan ya. Tari entertain, tari yang bukan bersifat cerita, tetapi merupakan tari yang memang khusus untuk menghibur. Dan selalu ditampilkan untuk acara-acara resepsi, acara-acara kenegaraan. Karena ini adalah bentuk tradisi riau, tetapi sudah dikreasikan. Jadi gerak dasarnya adalah gerak-gerak Zapin yang memang dimiliki oleh tradisi riau itu sendiri. Musik pengirinya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga puah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Dahulu Zapin hanya ditarikan oleh pendari laki-laki. Namun kini, sudah biasa ditarikan oleh pendari perempuan. Bahkan, pendari campuran laki-laki dengan perempuan, seperti tari Zapin Tamadun ini. Tari ini memang memiliki teknik-teknik yang memang dieksplor, supaya muncul warna baru dari Zapin itu sendiri. Karena kalau teknik Zapin tradisi, ya memang Zapinnya agak lebih sederhana. Nah, bagaimana supaya tari ini memiliki suatu dinamika yang lebih menarik, ya tentu harus kita munculkan teknik-tekniknya di dalam menari. Nah, untuk mendapatkan teknik itu tentu punya proses. Proses itu ya didapat dari latihan rutin. Jadi, sanggar ini memiliki catwal rutin untuk persiapannya. Nah, misalnya ketika ada penampilan-penampilan, tentu lebih dipadatkan lagi untuk latihannya, sehingga ya anak-anak itu memiliki kualitas yang lebih baik, siap ditampilkan kapan saja. Dan tadi, berapa orang ya, dalam menarikannya ini, itu tergantung sebetulnya. Kita melihat tempat, kalau seandainya tempat itu kecil, ya mungkin hanya lima atau enam orang. Kalau lebih luas lagi, ya mungkin lebih banyak. Dan tari ini juga pernah dimasalkan. Ketika ada kegiatan pembukaan MTK, nah pernah itu dimasalkan. Jadi, banyak, lebih banyak lagi penarinya. Tari Zapin Tamadun diciptakan Ergison sejak tahun 2007. Tari yang digarapnya ini, menampilkan gerakan yang lebih atraktif. Lebih banyak gerakan berputar, memiliki tempo yang tidak lazim dengan ketukan lima, enam, tujuh, dan delapan. Satu lagi yang khas dari tarian ini adalah, penari laki-lakinya menggunakan celana panjang yang dibalut dengan kain khas Melayu, berbentuk roh. Diakui Ergison, pemerintah daerah selalu memberikan dukungan penuh kepada kesenian daerah. Ya, sangat membantu sekali. Di mana pemerintah dapat memantau adanya sanggar-sanggar yang ada di Pegang Baru itu dengan membuat event-event, seperti event-event festival atau parade. Nah, ketika event itu dilakukan, tentu banyaknya minat sanggar-sanggar, di sana baru terpantau ada beberapa sanggar yang ada di Kota Pegang Baru. Nah, di sanalah mulai dibina oleh Dinas Kebdainan Perusahaan Kota sebagai instansi yang terkait dengan sanggar-sanggar yang ada di Pegang Baru. Aris Munandar, Televisi Edukasi. Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Elas Wele dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Saksikan terus program Televisi Edukasi. Televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan majulah Indonesia. Saksikan terus program Televisi Edukasi. 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 Saksikan terus program Televisi Edukasi.